Sidang lanjutan kasus dugaan pengancaman dengan terdakwa jaring SID di pengadilan negeri Jakarta pusat kembali digelar. Dalam sidang kali ini, Jaksa penuntut umum menghadirkan ahli bahasa Wahyu Wibowo, dosen dari Universitas Nasional. Pusat sidang terdakwa jaring SID belak-belakan mengatakan Adam Deni telah mengutarbalikan fakta saat membuat laporan ke polisi. Tauan-tauan media seperti yang kalian saksikan tadi, seperti yang kalian lihat tadi di persidangan, ternyata si Adam Deni itu orangnya tidak sesuai fakta, dia itu tidak takut, dan dia juga sering memakai kata-kata kasar di mensosnya. Jadi secara umum bisa dibilang dia itu pura-pura takut dengan ada motif yang lain. Cukup terima kasih itu saja. Namun sehingga jaring tak menjelaskan lebih detail mengenai motif lain apa yang dimaksud. Para outsider fans dari band Rock Superman Estate ini datang dalam persidangan dan berfoto dengan jaring. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!